Nah itu yang dijadiin CCTV, dijadi-jadi hoax lah, di sebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, oh ini juga lagi syuting. Ya mereka mempertahankan itu, dan semoga membantulah. Yang dikasih lihat tadi ke saya sih, ya hoax. Karena itu dari hasil syuting kita, kadang kan bisa kelihatan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan nih, pasti lah. Anggi Umbara menyatakan CCTV sempat viral di media sosial dan dianggap sebagai kejadian pembunuhan sesungguhnya, itu hasil syuting, bukan kejadian sesungguhnya. Yang dikasih dilihat ke saya tadi hoax, karena itu hasil syuting kita. Bisa terlihat dari jaketnya beda, terus ada lampu juga, kata Anggi Umbara di Mapolda Jabar usai menjalani pemeriksaan, Kamis, 6 Juni 2024. Anggi Umbara mengaku dicecar 30 pertanyaan oleh penyidik Polda Jabar, terkait lanjutan kasus pembunuhan Vina Cirebon pada 2016. Ada juga yang beda dari yang dikasih untuk kita? Yang dikasih untuk saya sih gak ada. Yang dikasih untuk saya tuh yang hasil syuting semua. Jadi dari orang dari nge-videoin gitu. Gitu aja sih. Jadi cerita film sama kenyataan, kira-kira kenyataannya berapa persen sih bang? Iya. Wah gak tau, gak pernah ditimbang juga sih. Pokoknya kalau dramatisasi film itu ya adalah untuk pelengkap aja sih, pelengkap dari plot hole, untuk memberikan emosional substancenya gitu kan, kekuatan emosionalnya ya ditambahin di dramatisasi filmnya gitu kan. Karena kan film ini, emang dari awal kita bikin film ini kan sebuah produk komersial yang harus menghibur juga, tapi menyampaikan pesan. Gitu sih. Jadi ini bukan film dokumenter. Jadi gak semuanya harus sama kayak yang, ya kalau gitu ya dikomentar aja gitu. Tapi kan ini kan emang produk yang berbayar yang untuk dinikmati penontonnya ya diambil hikmahnya gitu. Awal mulanya, gerak dalam info? Apalagi dari kasus ini kan? Ya awal, kalau awal mulanya kan saya ditawari oleh Pak Produser, kayak kira kasus ini gimana kalau difilmkan? Saya bilang, wah ini menarik. Bahkan kadang kan emang ada sisi supernatural di dalam kasus gitu ya, di dalam sebuah kejadian, belum pernah kejadi di mana-mana gitu kan. Jadi, dan ini banyak peserta yang bisa diambil dari sini kan, ada bullying, awareness-nya itu banyak itu yang bisa diangkat gitu kan. Itu yang bikin saya menarik, yaudah. Produser sudah punya izinnya, terus kita development, dan syuting, dan jadi. Kalau skenario-nya dari fakta persidangan atau dari pengakuan keluarga? Kan kalau filmnya kan cuma dari tujuh hari itu aja kan, tujuh hari setelah almarhumah, setelah tragedi gitu, tujuh hari sebelum tahlilan berakhir. Sebenarnya menceritakan itu aja. Jadi kita lebih menceritakan semua apa yang terjadi, apa yang dirasakan oleh keluarga dalam tujuh hari itu. Jadi kita nggak sampai ke kasus-kasusnya nggak kita bahas sih gitu. Dari melakukan keluarga? Iya, lebih menceritakan apa sih yang terjadi di keluarga mereka gitu kan. Lebih ke family values-nya sih. Bang, nyangka nggak bang? Bukan film ini ada yang terjadi, lebih besar gitu? Nggak nyangka sih. Ya, biasanya kalau kita bikin film nggak ada ekspektasi apa-apa kan. Kalau meledak ya meledak. Alhamdulillah kalau apapun yang terjadi ya, ya kita harus hadapi sih. Tapi Alhamdulillah sih kayaknya lebih bagus ya banyak manfaatnya gitu ini sih buat kemana-mana. Ya, mudah-mudahan kasusnya bisa, ya ini kan, menjemput perhatian lagi dan cepat selesai lah. Apa? Kaya artis ya? Kaya artis ya? Kaya artis itu urusannya Pak produser, saya nggak tahu. Tapi pasti dapat. Misalnya setahu saya emang ada perjanjian khusus ya antara keluarga sama produser gitu kan. Ada kompensasi kesejahtera lah di depan dan di belakang tuh ada. Ada ancaman-ancaman itu nggak sih Mas? Enggak. Yang pas lagi syuting aja didatangin itu doang. Setelah aja sih nggak ada. Nggak ada sih. Aman sih. Ada orang ngaku-ngaku polisi gitu kan, tapi nggak pakai baju polisi, pakai baju biasa. Pertama datang ke keluarga, habis itu datang ke lokasi syuting, coba minta data-data semuanya, ya kita nggak kasih, terus kita mau laporin, dia hilang. Tadi waktu produksi filmnya aja gitu? Ya di hari kelima syuting itu di jembatan layang itu. Bang, satu lagi mungkin ada tanggapan nggak kan? Ada juga yang ngelaporin film ini juga? Tidak apa. Udah ada tanggapan nggak? Enggak ada sih tanggapannya. Maksudnya kalau memang, pastikan semua punya hak ya. Maksudnya silakan aja sih, mau ngelaporin ya. Silakan. Maksudnya mau nggak suka, mau berpikir, mau beropin apa tentang filmnya, mau nggak aja. Karena ini kan beda pendapat itu kan baik gitu kan. Asal jangan sampai itu aja tadi, jangan sampai merampas hak-hak kita juga untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk berpendapat sih gitu. Saling menghargai sih harusnya. Enggak sih, justru ini kayak pengalaman baru aja. Wah, ini kayak masuk ke Twilight Zone nih. The new phase of filmmaking gitu kan. Seharusnya dari sini juga industri perfilm Indonesia juga semakin diverse ya, semakin berkembang lah. Enggak cuma kayak gitu-gitu aja. Jadi ya mungkin kedepannya ada kasus-kasus yang menarik untuk diangkat lagi, ada true story. Jadi ada, jadi nggak itu-itu doang, nggak horrornya kayak gitu terus. Bang, ada rencana pemanggilan lagi setelah penganggilan? Enggak sih, belum ada. Tadi cuma itu aja setelah tantangan. Niatnya sih membantu penyidikan sih. Niatnya kita datang juga ya itu kan. Tadi keluarga juga sempat whatsappan, makasih ya udah kesini gitu kan. Ya nggak apa-apa. Ya kita supaya cepat selesai aja sih. Membantu penyidikan, membantu polisi, kalaupun ada insight yang polisi nggak tahu, kita tahu gitu kan. Tapi kayak sih, kayak sih, kayak sih nggak ada deh kayaknya. Ya maksudnya bener-bener dari filmnya aja pembuatan seperti apa, banyak lebih-lebih ke menjelaskan ke para penyidik, gimana sih cara membuat film gitu.